Aku akan coba jelasin kalau misalnya contoh ya, aku ambil contoh kalau misalnya untuk di tech department gitu kan. Mungkin ada juga dari talents kita yang jurusannya itu bukan dari jurusan IT, tapi mereka pernah ngambil coding school dan lain-lain. So itu kita juga sangat-sangat open. Dan kalau misalnya kalian juga punya portfolio itu bisa banget juga di-share untuk kita cek juga. Karena kan mungkin ada juga ya beberapa sebenarnya kandidat kita yang jurusannya itu gak sesuai mungkin dengan hatinya. Jadi kayak setelah lulus mereka taunya pengennya explore yang lain. Kalau misalnya mereka punya portfolio dan mereka yakin dan mereka bisa explore di sana, why not juga sih bisa di-share ke kita kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.